Daya gedor ya, daya dobrak yang luar biasa menembus ke alam bawah sadar orang yang anda mengaruhi atau anda hipnotis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali jumpa dengan saya Mas Nug dari Poliknotis Indonesia. Teman-teman, para sahabat dari Ponduk Hipnotis Indonesia, pada kesempatan kali ini bersama-sama Mas Nug saya akan berbagi kepada anda tentang bahasa ajaib. Apa itu bahasa ajaib adalah suatu kalimat terselubung yang bisa kita berikan kepada orang lain. Tentunya tujuannya untuk mempengaruhi pikiran alam bawah sadar tanpa disadari. Beberapa kata ajaib akan saya berikan kepada anda dan saya akan berikan contoh penggunaannya. Maka buat anda, para pembelajar yang ingin belajar ilmu hipnotis, sebelum saya memperhatikan videonya, anda bisa membeli e-book saya, e-book kita untuk hipnotis, atau anda juga bisa mengikuti kelas privat saya. Di sana saya akan mengajarkan, membimbing anda, supaya anda menjadi seorang ahli mempengaruhi. Silahkan teman-teman, simak videonya dari awal, sampai selesai nanti agar langsung bisa dipraktekan. Pada video yang lalu, saya mengajarkan kepada anda tentang analog marking. Ya, pada dasarnya, bahasa mudahnya, analog marking itu adalah bagaimana nanti anda menyuruh orang lain ini, tetapi orang yang anda suruh, anda perintah ini merasa tidak disuruh atau tidak diperintah. Nah, itu gambaran gampangnya. Analog marking akan sangat powerful, akan sangat luar biasa dasar jika anda bisa mengkombinasikan dengan bahasa ajaib. Ya, kalimat-kalimat terselubung, tersembunyi, halus, tidak kentara, sehingga nanti anda bisa mensuggesti orang tersebut. Tentu saja banyak sekali ada ratusan atau mungkin ribuan pola bahasa ajaib, teman-teman. Di e-book saya pun sudah saya tuliskan banyak sekali contoh-contoh dan cara menggunakannya, membuat kalimatnya yang efektif. Kali ini saya akan memberikan kepada anda beberapa contoh bahasa ajaib. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ketika anda sudah menggunakan kemampuan ilmu hipnotis ini, tentu anda akan bisa mengubah diri anda, mengubah mindset anda, mengubah pula pikir anda, bahkan anda mempunyai kemampuan yang lebih untuk mempengaruhi orang lain. Nah, itu teman-teman contohnya. Di awal saya menggunakan kata atau kalimat sebagaimana kita ketahui bersama. Nah, itu contoh jika anda menggunakan bahasa ajaib atau kalimat terselubung, tersembunyi. Yaitu kalimatnya adalah sebagaimana kita ketahui bersama. Kalimat tersebut mengacu seolah-olah orang yang anda ajak bicara ini sudah mengerti maksud anda. Meskipun pada faktanya orang tersebut belum mengerti, tetapi kita menanamkan di pikirannya seolah-olah dia sudah mengerti. Oke, itu contoh pertama. Contoh yang lainnya apa? Contoh yang lainnya teman-teman, misalkan sering kita menggunakan, mungkin anda tidak menyadari sembari anda mendengarkan suara saya, anda tiba-tiba merasa sangat nyaman, dan lain sebagainya ya. Anda bisa meneruskan kalimat selanjutnya. Kata ajaibnya adalah, mungkin anda tidak menyadari. Titik-titik, titik-titik. Nah, anda bisa mengisi tergantung tujuannya apa. Atau kata ajaib yang lainnya teman-teman, yang sering anda mendengar, tapi mungkin anda tidak menyadari. Oke. Tapi sebelum saya melanjutkan, isinkan saya ngopi dulu teman-teman. Oke, kita langsung melanjutkan teman-teman. Biasanya seorang penghipnotis ini ketika melakukan proses hipnotis atau hipnoterapi, ini selalu atau hampir-hampir ya, menggunakan kata-kata berikut. Dalam hitungan 1 sampai 5, misalkan ya. Dalam hitungan 1 sampai 5, nanti tepat pada hitungan kelima, tanpa sebab yang jelas, ajaibnya, anda merasakan ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Nah, kata ajaibnya di mana? Kata ajaibnya adalah, ajaibnya tanpa sebab yang jelas, nah, itu, tanpa sebab yang jelas, dan kata ajaibnya. Kata tanpa sebab yang jelas dan kata ajaibnya ini, dan kata otomatis ya, ini jika dirangkai menjadi satu kesakuan, juga langsung tembus ke alam bawah sadar orang yang kita pengaruhi, teman-teman. Oke, itu beberapa contoh jika anda menggunakan kata ajaib. Anda tidak harus percaya sekarang, tetapi bila anda, nah, kata ajaibnya apa? Anda tidak harus percaya sekarang. Oke, anda bisa meneruskan kalimat-kalimat selanjutnya. Tentu saja, seperti yang saya sampaikan di awal video tadi, bahwa banyak sekali, ada ratusan, bahkan ribuan, pola kata bahasa ajaib, teman-teman. Jika anda mampu, menerapkan dengan tepat, ditambah anda memainkan mikro ekspresi, memainkan bahasa tubuh, gestur, nah, anda akan mendapatkan daya gedor, ya, daya dobrak yang luar biasa, menembus ke alam bawah sadar orang yang anda mengaruhi, atau anda hipnotis. Oke, demikian semoga bermanfaat buat anda. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah ikut di kelas privat bersama saya, ataupun buat teman-teman yang sudah membeli, tempat kita pernah ditunggu. Nah, sekali lagi buat anda, yang ingin tergabung, nomor WA, saya cantumkan di kolom video ini, teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa, atau sampai ketemu di video selanjutnya. Salam warahmatullahi wabarakatuh, saya masih belum selanjutnya, bye-bye. Salam Fikrosa. Salam Fikrosa.